ini sorban anak pakek dakwah selama sekitar 13 tahun bahkan dalam penjara dan ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantrenan mau anak lelang selain santri yang ada di depan sini sama yang ada di depan malam siapa yang mau beli ini uangnya untuk pesantren anak buka mulai sepuluh juta sepuluh juta, siapa lagi? ada banyak bekas diminum Habib Hushin, berapa? banyak bekas diminum Habib Hushin, mudahan berkah, amin berapa? jolong, minum lagi, B mana bajunya jolongi, minum, minum, B payung, jalan, Banyo minum, B, ini minum bujuran jolongi, minum lagi, B letakannya di dalam kambung, letakannya berapa? berapa? berapa bu? jolong nah, 2000 mudahnya minum lagi, B kambung, berut Habib bertahurusan, ya berapa bu? jolong, B, minum, habis jolongi seratus jolongi, minum, ikut medif bekas amin, Muhammad wynum bekas amin, Muhammad berapa? emang berapa? oke guys, sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video viral Habib Bahar yang melelang barang-barang milik pribadinya guys Dan barang-barang yang dilelangnya tersebut menurut dia mungkin bukan barang sembarangan Mengingat harganya sangat fantastis Dan sebenarnya menurut saya tidak masuk akal juga sih Karena barang-barang tersebut hanya berupa sorban, kemudian tasbih, cincin Sampai-sampai guys siwat bekasnya pun dia lelang Dengan harga mulai dari jutaan rupiah sampai puluhan juta rupiah Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini Ini saya mau lelang Nanti Ustadz yang ngomong Nanti setelah selesai tanggokan Ini saya mau lelang Cincin saya yang biasa buat dawah saya mau lelang Sama tasbih Yang sudah 20 tahun Saya pakai untuk baca Rotib Haddad Rotib Atos Wirdul Latif Mafatiyul Mafatiyul Saada Futuhatul Arsyia Wirdul Kabirul Suga Syukumi Salim Isib Khafi Isib Nawawi Isibah Rizb Nasol Sebelasan Shadili Wirit Sakron Delailul Khairad Kemudian Jeliatul Kadar Dan wirit-wirit lainnya Itu semua lelang Siapa yang mau beli Silahkan Nanti abis ini Sama Ustadz Yang ngomong Kalau saya nanti Saya mau ngomong Ya Yang penting kita salatkan dulu Nanti ayo siapin sorbannya semua Pake sorban saya gini Semua mesin Assalamualaikum 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 Di beliau Dari melelang Surban Diawali Dengan Nilai 10 juta Siapa yang mau Menyawal pertama hari Pertama diawali Dari 10 juta Untuk sorban beliau Siapa yang Mau Menyawal Yang Karena Beliau Sorban beliau Penuh dengan Keberkahan Sudah 13 tahun Dipakai beliau Untuk Ceramah Di Berbagai tempat Di Wilayah Seluruh Indonesia Siapa yang Menyawal Dilang Ini Sorban beliau Diawali Dengan Nilai 10 juta Sorban 10 juta Kemudian Cincin beliau Diawali Dengan Nilai 10 juta Siwak Yang beliau Pakai Diawali Dengan Nilai 1 juta Ya itulah Ya itulah guys Video Habib Bahar Pada saat Melelang Sorban Tasbih Cincin Dan siwak Bekasnya Dan sekarang Apakah kalian Sudah tahu Kenapa barang-barang Tersebut Kemudian Dijual Mahal Dan sangat Tidak Tidak Masuk Akal Ya guys Itu dikarenakan Mereka Meyakini Bahwa barang-barang tersebut Memiliki Keberkahan Dan inilah Menurut saya guys Bukti Bukti Nyata Kekonyolan Yang sesungguhnya Bayangkan Siwak Bekas Yang habis Dia pakai Dia lelang Dengan harga 1 juta Dan anehnya Pengikutnya Ini Banyak Yang percaya Bahwa kemudian Siwak Bekas tersebut Mengandung Keberkahan Kalau menurut saya sih Bukan mengandung Keberkahan guys Tapi Lebih tepatnya Itu mengandung Bakteri Karena apa Karena siwak tersebut Sudah dipakai ya Meskipun Yang memakai Katanya sih ya Adalah Seorang Cucu Nabi Muhammad S.A.W Tapi tetap saja ya Bakterinya ya Banyak Lalu bagaimana sih Sebenarnya Hukum jual beli Dengan model lelang Seperti ini guys Terkait masalah ini Saya Disini tidak akan Berkomentar Lebih jauh ya guys Karena Takutnya nanti Malah Salah semua Kalau saya Ikut-ikut Mengomentari Masalah ini Tapi jangan khawatir guys Ini ada sebuah penjelasan Dari Seseorang Yang Mengomentari Masalah ini Dan saya pikir Kalian Wajib Nonton Karena Menurut saya Penjelasan orang ini Selain mudah Untuk dipahami Penjelasannya Juga Sangat Sangat Rasional guys Kalian Nanti bisa Nilai sendiri Yuk langsung saja Kita tonton Video berikut ini Para pemirsa yang berbahagia Dan dirahmati Allah Sudah menjadi Berita yang populer Bahwa Habib Bahar Sumit Itu melakukan Pelelangan Berupa Sorban dan Siwak Bekas Termasuk Bekas air minumnya Habib Bahar Sumit Itu jelelang Nah tentu Pelelangan ini Sehingga Barang-barang itu Bernilai jutaan rupiah Karena dianggap Mempunyai nilai-nilai Tersendiri Nilai-nilai lebih Dianggap Sebagai benda-benda yang Dapat memberikan Keberkahan-keberkahan Tertentu Atau Keberuntungan-keberuntungan Tertentu Dan itu Dapat dipastikan Karena Dijanjikan ya Diiming-imingkan gitu Apalagi beliau Menyebut Dirinya sebagai Cucunya Rasulullah kan Sehingga Benda-benda dimaksud Benar-benar Dianggap Punya nilai lebih Sehingga Harganya pun ya Menjadi tidak wajar ya Fantastis ya Melihat ini Kita Sangat Merasa sangat miris sekali ya Kenapa kok Tega-teganya ya Seorang Habib Pak Arsemit Itu Membodohi umat Itu kan Membodohi orang Kan tega Banget gitu ya kan Nah itulah Kenapa umat ini Kebanyakan menjadi Bodoh Ya karena Dibodohi Karena dibodohi Oleh orang-orang Seperti HBS Ini Nah sementara itu Yang kita ketahui Bahwa Rasulullah S.A.W. Itu Diutus oleh Allah Itu pada Hakikatnya Untuk Mencerdaskan Umat manusia Kan gitu Dibebaskan Dibebaskan Dari segala Bentuk Kebodohan Pada masa itu Bentuk Kebodohan Yang paling Parah Itu Mengharap Berkah Keberuntungan Dari Dari Berhala Berhala Dari patung Patung Makanya Disembahlah Berhala Berhala Itu oleh Sebagian besar Penduduk Mekah Itu Bentuk Kebodohan Yang paling Parah Dan itu Diberantas Oleh Rasulullah S.A.W. Tapi Kemudian Ada orang Yang mengaku Keturunan Rasul Justru Berbuat Sebaliknya Ya Yaitu Kembali Membuat Manusia Menjadi Bodoh Yaitu Berharap Berkah Keberuntungan Dari Benda Benda Berupa Sorban Siwak Air Minum Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Bentuk Penghinaan Sebetulnya Kepada Rasulullah Yang Tidak Disadari Inilah Salah Satu Penghinaan Yang Paling Berbahaya Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Sendiri Ya kan Gitu Kan Jelas Orang Lain Dibuat Bodoh Kan Itu Nah Lelang 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 Itu Kalau Mengacu Kepada Prinsip-prinsip Hukum Islam Sepanjang Memang Dalam rangka Menghimpun Dana Dana Amal Itu Bagus Seperti Contoh Dalam rangka Menghimpun Donasi Untuk Pembangunan Sebuah Masjid Ya Dilelang Lah Sorban Itu Tetapi Ada Panitianya Yang Menerima Uang Lelang Bukan Yang Bersangkutan Itu Sangat Mulia Sehingga Orang Termotivasi Untuk Berinfak Jadi Sifatnya Infak Kan Tapi Kalau Uangnya Kekantung Pribadi Itu Sifat Infaknya Hilang Yang Ada Sifat Jual Beli Dan Ini Jual Beli Dengan Harga Yang Tidak Wajar Ya Haram Kan Itu Menjadi Haram Jual Beli Dengan Harga Yang Tidak Wajar Dan Ini Kalau Mau Didalami Bisa Menjadi Kasus Penipuan Kalau Yang Membeli Sorban Atau Siwak Itu Merasa Tertipu Karena Tidak Dapat Apa-apa Dari Benda-benda Itu Bisa Jadi Dia Dia Mau Membeli Benda-benda Itu Sorban Siwak Karena Dijanjikan Ada Berkah Ada Keberuntungan Dan Lain Sebagainya Artinya Kalau Anda Beli Sorban Ini Atau Siwak Ini Usaha Anda Akan Berhasil Nah Ini Dia Kan Bisa Begitu Bahasanya Sehingga Orang Terdorong Untuk Membeli Barang-barang Tersebut Atau Karena Ada Daya Paksa Sehingga Yang Membeli Itu Merasa Terpaksa Itu Bisa Menjadi Kejahatan Juga Sebagai Bentuk Satu Kejahatan Dan Bisa Diproses Secara Bidana Jadi Dari Sisi Dari Sisi Transaksinya Pelelangan Yang Dilakukan Bahar Semit Ya Itu Sudah Bertentangan Dengan Hukum Jual Beli Yang Berlaku Dalam Hukum Islam Jual Beli Dengan Harga Yang Tidak Wajar Tapi Yang Lebih Parah Dari Itu Adalah Menyesatkan Orang Orang Menjadi Bodoh Bertambah Bodoh Karena Berharap Berkah Dan Keberuntungan Dari Benda Padahal Itu Ditentang Keras Oleh Rasulullah Yang Diaku-aku Oleh Bahar Semit Sebagai Datuknya Kan Sangat Kurang Ajar Tindakan Yang Sangat Kurang Ajar Nah Lelang-lelang Semacam Ini Sebetulnya Ini Termasuk Trik-trik Kuno Dan Murahan Sebetulnya Trikuno Dan Murahan Dan Itu Jelas Sudah Direncanakan Sejak Awal Bagaimana Bentuknya Bahar Semit Menampilkan Diri Sebagai Orang Penting Tindakan